hari ini saya mau coba ini ya review BB60 punya Mas Habib nah kemudian kebetulan sepeda ini ini ditaruh di acara kegiatan penifarting nah Coba kita akan lihat detailingnya seperti apa ya kalau dilihat dari stangnya mulai dari stang atasnya wah ini ya ini idola dari semua ontelis modelnya bumpet terus belakangnya cepat dilihat nih modelnya balok teman-teman jadi stang pongers itu ada yang model seperti ini modelnya kotak-kotak biasanya kita nyebutnya stang balok gitu ya biasanya BB yang gunain seperti ini gitu ya Nah ada juga yang gunain kuku macan kuku macan itu modelnya capit kayak kuku macan gitu teman-teman di sini gitu ya yuk kita geser ke bagian remnya handle remnya betul kondisi seperti ini ini ada seluluitnya di sini ya jadi ada seluluitnya di bagian gini tapi yang yang kirinya itu sudah lepas belnya pakai kristopper biasa gitu ya tapi ya cukup cukup lumayan lah ya untuk fungsi ya ini mana ini fokusnya nah itu ya bel kristopper turun yuk di bagian depan di bagian depan modelnya stangnya kayak gini teman-teman ya jadi ini itu jadi kalau diangkat ke kiri ini itu membuka gitu ya dan ini pas di tengah pas di tengah terus kemudian ini ada orang nyebutnya segitiga ya jadi orang nyebutnya roller segitiga di sini di sini modelnya ada kayak roller bearing gitu terus disininya untuk menarik rem disininya untuk menarik ke atas gitu ya jadi kalau ini diangkat misalkan yang kanan ya diangkat ya nah seperti ini nah turun di bagian bawah lampunya menggunakan VT lampunya VT model anting ya terus balofnya coba dilihat teman-teman balofnya juga original nah balofnya original kemudian ini stick rimnya kalau saya lihat stick rimnya kayaknya bukan orinya ya tapi mirip banget orinya gitu ya terus bagian bawah orang ngomongnya kayak gini teman-teman jadi remnya ini modelnya adalah rem biasanya ngomongnya rem apa ya rem U atau rem congkok gitu ya jadi ini kelem-kelemannya juga kelem-kelem baru ininya juga membuat baru tapi memang fungsinya seperti ini nah yang membedakan Fongers BB dengan yang lain itu pada pundak garbunya teman-teman ini polos kita lanjutin yuk jadi modelnya adalah seperti ini teman-teman polos kalau yang tipe CCG itu ada kepalanya disini ataupun haset juga ada kepalanya jadi ini modelnya chrome diatasnya seperti ini terus langsung polos ke bawah dan diatasnya kecil Oke lanjut ke bagian bawah modelnya seperti ini jadi modelnya itu eh nutup seperti ini ya kayak kuku macan ya modelnya gitu terus kemudian kalau teman-teman lihat velgnya nih velgnya crown print ya teman-teman ya velgnya crown print terus saya rasa ini selebornya kayaknya pernah pernah di ini ya pernah diperbaiki terus kemudian framenya utuh dia menggunakan sabuk disininya jadi ada sabuknya next turun ke bawah ya Oke lihat remnya remnya dari atas sampai turun ke bawah ya teman-teman turun ke bawah seperti ini terus kemudian naik dari atas turun ke belakang seperti itu yuk Coba kita lihat gearnya gearnya ini saya enggak berani ngomong ori atau enggak tapi memang modelnya sudah benar jadi kalau fongers itu dia ininya minggul gitu ya lancip biasanya dan ini paku kelingnya ya terus ini pedalnya fongers saya juga enggak tahu ini apakah original atau enggak tapi yang saya tahu ini pedal tulisannya fongers gitu ya yuk kita geser ke bagian belakang nah ada yang pernah bertanya ke saya Mas apakah BB selalu ada geretannya di sini ya mungkin untuk tahun yang lebih muda setahu saya malah enggak ada ya kayak gitu ya enggak ada terus kemudian naik ke atas ya kalau kita naik ke atas Coba dilihat di bagian atasnya ya teman-teman jadi bagian atasnya itu umumnya biasanya fongers ada ada geretannya ini jadi ada geretan ini terus ininya tidak di tengah tapi agak ke atas ya kayak gitu ini sadelnya fongers tapi memang sudah tua apa ya terusnya fongers samar-samar yuk turun bagian belakang ciri umumnya adalah ini ya fongers ini dia setelan rantai nya ada di sini teman-teman jadi ini pertemunya di sini terus ini setelan rantai nya nah ada lagi tempat kotak kecil ini ya kota ini ini biasanya digunakan untuk eh apa namanya katangkas ya modalnya di sini ya kayak gitu pelek yang belakang juga sama menggunakan front print dengan roda 28 ya terus kemudian rujinya ukuran 36 jadi cara ngetesnya kayak gini aja cukup nah selebornya ini kemungkinan eh diubah dua kali jadi ini makanya ada ada lubangnya ya ada ya kemungkinan lu pertamanya di sini karena ada cekungan di sini tapi berubah gitu ya bergeser ya Coba kita lihat di bagian belakangnya ya Oke menggunakan kunci jam tapi ini sebenarnya udah dicat ya sama Mas abibnya kayaknya ya biasanya kunci-kunci kayak gini merknya Ford gitu ya Ford terus clock merk-merknya kayak gitu tapi ini sepertinya enggak terbaca merknya tapi oke bagus gitu ya ini juga ada stopan sampingnya Hai yang seperti ini Hai lecek lagi hub tengahnya kecil modelnya seperti itu terus ini belakangnya temen-temen sama seperti kanannya ya tadi ini eh standarnya atau jagangnya modelnya seperti ini ya biasanya model ini hampir sama kayak koba ya dalam model koba keser nah engkol kirinya juga ada tulisan kongersnya kalau dilihat dari warnanya sih tidak senada ya ada kemungkinan ini buatan baru gitu ya tapi ya so far enggak masalah karena memang orang cari originalnya susah dan mahal gitu ya yuk geser ke bagian atas ini number framenya Hai number framenya 27753 sekian gitu ya berarti ini sepeda buatan tahun 1927 nih sadelnya logo Fongers kemudian kita lihat di bagian pompanya jadi gini teman-teman Pompanya Fongers BB itu berbeda dengan pompanya Fongers pada umumnya karena lebih panjang sehingga teman-teman biasanya pakai pompa Jepangan gitu ya nah pompanya BB itu ini kalau disini ditambah per disininya sebetulnya SKS itu nempel disini nah namun ini karena supaya difungsikan panjangnya sesuai panjangnya sesuai dari bawah sampai kembali dengan atas maka dia diganjel dengan per disini sehingga nampaknya stangnya pas gede ya stangnya pas gede ya terus ini gearnya asnya bentuknya original juga seperti ini teman-teman nah yuk geser ke sebelah kirinya ini coba teman-teman lihat tulisannya BB 60 oke BB 60 penguncinya juga seperti ini teman-teman ya penguncinya juga seperti ini tapi sepertinya ini bautnya yang ini udah diganti tapi yang bagian ininya original ya bagian itunya original oke baut-bautnya juga original modelnya benik kayak gitu ya kata orang benik nah ini dinamonya VT model kepeng jadi untuk tahun tua terus ini modelnya sama tadi jalur kayak gini ya jadi modelnya kayak kuku macan gini ya jalur oke teman-teman tadi kita sudah bahas tentang BB 60 miliknya Mas Habib gitu ya kayak gimana gimana keren ya jadi kalau teman-teman eh punya informasi lebih keterangan lebih boleh tuh dituliskan di kolom komentar komen aja Mas itu harusnya kayak gitu boleh-boleh silahkan tulis yuk next kita bahas sepeda-sepeda yang ada di sini ya kayaknya seru-seru semua dan bagus-bagus semua yuk selamat menikmati selamat menikmati